Tim arkeolog BPJP Trowulan dibantu pekerja lokal kembali melakukan ekskavasi tahap 2 Komplek Candi Kedok Kota Blitar. Ekskavasi di tahun ini dilakukan setelah sempat terhenti sejak akhir tahun lalu. Candi yang diduga runtuh dan terkubur ini mendapat perhatian serius pemerintah Kota Blitar karena merupakan satu-satunya peninggalan Majapahit di wilayah ini. Ketua Tim Ekskavasi Candi Kedok Nunuk Kristiana mengatakan tujuan ekskavasi ini untuk mencari bentuk struktur Candi Kedok. Candi yang diduga menghadap ke barat dan timur ini diduga runtuh akibat bencana alam. Sudah membuka lima kotak, yaitu kotak yang di sisi barat, yaitu kotak U2T5 sama U3T5, di mana pada kedalaman sekitar satu setengah kita sudah menemukan permukaan dari sebuah struktur Batak. Kemudian di sudut Tenggara kita juga membuka tiga kotak yang masing-masing kita buka dua kali dua. Masih belum tampak adanya temuan struktur. Kemungkinan masih terkait dengan struktur yang kita temukan di tahun 2020. Ada ekskavasi penyelamatan tahap satu, masih satu konten. Candi Kedok yang tercatat dalam buku History of Java, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles ini mulai diekskavasi sejak 2019 lalu. Ekskavasi dilakukan setelah petani penggarap menemukan kepala arca dua rapala. Selain itu, puing runtuhan lainnya juga ditemukan berserakan di areal Candi.